6. Meghan Trainor dan Charlie Puth Dua penyanyi Meghan Trainor dan Charlie Puth melakukan sebuah aksi yang tak pantas di atas panggung bagi sebagian orang. Nah saat itu guys, mereka tampil kolaboratif dalam acara American Music Awards tahun 2015. Mereka berdua membawakan lagu Mervin Gay. Dan di akhir-akhir lagu nih, mereka saling berdekatan dan mulai berciuman. Hmm, bahkan setelah beberapa menit lagu berakhir, dan tangan Charlie masih sempat menjelajahi tubuh bagian bawah Meghan. Semua pihak akhirnya menyimpulkan bahwa mereka ini berkencan, tapi keduanya berkata tidak. Mereka hanya ingin melakukan ciuman tersebut secara nyata di atas panggung. Katanya sih cuma acting doang. Waduh, apa nggak baper ya? 5. Dave Franco, Zac Efron, dan Seth Rogen Dave Franco, Zac Efron, dan Seth Rogen pernah melakukan aksi yang menurut sebagian orang juga nggak pantas dipertontonkan di atas panggung. Saat itu, ia menjadi pembaca nominasi di ajang yang sama saat Zac dibuka bajunya oleh Rita. Ketiganya sepakat membuat permainan yang nggak lucu sih, tapi seru bagi mereka. Mereka ini siap berciuman dengan siapa saja dari penonton yang beruntung menerima tiket emas bertuliskan nama salah satu dari mereka. Nah, satu persatu peserta yang meruntung naik di atas panggung dan berciuman dengan nama yang tertera di tiket emas yang mereka dapatkan. Dan pas giliran Seth Rogen yang mendapatkan tiket adalah ibunya sendiri. Situasi ini kemudian merubah menegangkan. Seth berulang kali meminta ibunya untuk turun dari panggung, tapi ibunya menolak dan mereka harus berciuman. Mereka pun berciuman sangat kaku. Beruntung diketahui bahwa wanita itu bukan ibunya yang asli. Katanya sih bagian tersebut adalah settingan untuk sekedar hiburan. 4. Drew Taggart dan Halsey Pada acara MTV VMA, Drew Taggart diundang oleh pihak MTV untuk melakukan penampilan dan berkolaborasi membawakan lagu bersama penyanyi Hasley. Sementara sedang bernyanyi bersama, Taggart mendatangi Hasley dari belakang. Tubuh mereka saling mendekat satu sama lain. Dan yang mengejutkan saat Taggart ini mulai menjama tubuh Hasley hingga ke arah bawah dan memegang bagian sensitif Hasley. Aksi ini viral. Banyak yang menanggapi bahwa tindakan Taggart ini sangat keterlaluan. Tapi Hasley sepertinya juga nggak peduli ya. Akibat peristiwa tersebut, kedengaran kabar bahwa Taggart akhirnya putus dengan pacarnya. Wah, wah, wah. Ya iyalah, cia, manapun pasti marah. 3. Lady Gaga dan R. Kelly Di acara Saturday Night, Lady Gaga dan R. Kelly melakukan performance kolaboratif. Mereka berdua membawakan lagu Do What You Want. Single kedua dari album Lady Gaga yang berjudul Art Pop. Nah, aksi Lady Gaga saat sedang bangung memang selalu menwek kontroversi. Tapi aksinya waktu itu sangat heboh hingga terekam diingatan orang-orang. Mereka berdua tampil dengan gaya yang tidak pantas dipertontonkan. Mereka memperagakan gaya pasangan yang sedang bercinta. Mereka itu tergeletak di lantai di mana R. Kelly berada di atas tubuh Lady Gaga sambil naik turun. Iyuh. Dan saat sedang berdiri, Gaga dan Kelly memperagakan gaya bercinta seperti hewan. Wah, gimana tuh menurut kalian guys? 2. Justin Timberlake dan Janet Jackson Justin Timberlake kembali melakukan aksi yang gak pantas. Tidak lagi dengan kekasihnya, tapi dengan adik Michael Jackson, Janet Jackson. Saat itu, mereka sedang tampil kolaboratif pada sebuah acara di tahun 2004. Saat sedang tampil, Justin mendekat ke arah Janet dari arah belakang dan tanpa sengaja menarik baju Janet sampai memperlihatkan bagian dada si Janet. Sontak, mereka berdua pun canggung dan menutupi segera baju Janet. Banyak yang menduga bahwa aksi Justin ini dilakukan dengan sengaja. Terbukti ini dari mimik dan gerakan Justin yang sepertinya berniat banget nih untuk menarik baju Janet. Tapi kita juga gak tau sih pastinya gimana ini cuma perkiraan orang-orang. 1. Madonna dan Drake Madonna si ratu pop juga pernah loh guys melakukan aksi yang gak pantas. Kejadiannya terjadi saat acara festival musik tahun 2015. Madonna awalnya tampil sendiri, namun di tengah-tengah penampilan, Drake datang memberikan surprise. Nah di akhir penampilan, Madonna ini menarik kepala Drake yang sedang duduk dan mencium Drake sangat lama. Setelah ciuman dilepas, Drake ini terlihat... Sub indo by broth3rmax